idul lu pesek om gua hajar dari tadi udah panas ya ampun aduh aduh sakit sakit halo guys belum mulai jangan lupa like share and subscribe channel bumi ya anjing kita enjoy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Gue ngomong soal tadi tahun 70-an Memangnya Kannel ini udah ada sejak apa? Kannel ini berdiri sejak tahun 1978 1978? Iya, tapi nggak di sini, di Surabaya Ini Surabaya? Nggak, di Surabaya, ini di Pacet, ini di Mojokerto Oh ini nggak Surabaya? Tadi di opening gue bilang di Surabaya Ntar ketauan begonya gue sama dia Oh jadi ini bukan Surabaya? Bukan, ini Mojokerto Jadi memang, kenapa kita Dulu di Surabaya karena kita Punya anjing cuma 5-6 ekor Nah, dengan terus kita mau breeding anjing besar Dengan jumlah yang lebih besar Kita harus tinggal di daerah yang lebih gede Daerah yang iklimnya menunjang Papangannya gede Karena goberman ini anjing kerja Yang mana dia ditutup Banyak untuk bergerak Nah kalau di Surabaya kan Rumah itu satu besar Kita di sini Kannel kita di sini, besarnya 4.000 meter Ini 4.000 meter? Ada kolam renang segala ya? Iya, ada kolam renang Fasilitas semua lah untuk Memang mengembang Dia akan doberman Nah, kenapa dipilihnya doberman? Kenapa sukanya doberman itu? Karena doberman ini anjing yang dibuat oleh Nama pembuatnya? Nama pembuat dari Jerman Dia seorang penjaga perbatasan Dia dulu pakai robeller Dia tidak puas karena robeller Bagi dia kurang aktif Dia bikin anjing ini Jadi anjing ini dibikin sekitar 100 tahun yang lalu? Lebih Udah lebih ya? Dan pembuatnya juga namanya doberman Makanya ini Jadi dia kepengen anjing yang gede? Bukan gede Yang begitu Karena dia sebagai penjaga Dia ingin Benar-benar punya anjing yang bisa menjaga Bisa menyerang Bisa menjaga dengan baik Kalau robeller Agak lambat Kalau ini kan lebih Jadi dia lebih atlet Ya, dia lebih atlet Kerjanya lebih linca Lebih gesit Lebih gesit Lalu Ini penyempurnaan dari robeller Penyempurnaan dari robeller Iya Lalu dia punya pendengaran Katanya lebih sensitif Oh ya Ya Hidungnya juga lebih panjang Jadi nafas juga buat ngejaan Makanya itu kalau Dengan acu hidung lebih panjang Dia dalam perubahan cuaca itu Lebih gampang Menyesuaikan keadaan Kalau anjing yang hidungnya pendek Itu lebih susah Menyesuaikan perubahan cuaca Ya, terutama buat kerja Ya, terutama buat kerja Jadi dari tahun 78 Jadi berarti Kannel ini yang bikin Doberman itu Terkenal dong Karena di Indonesia Tahun 80-an itu kan Doberman, Herder, Boxer Lagi Takedown ya Iya Tahun 70-an Iya Di 80-an mulai Mulai berkembang Di mana-mana Sticker mobil itu Di belakang itu Doberman Herder Ya kan Kepala Doberman Di foto gitu Nah yang gue tau Dulu film yang terkenal itu Magnum PI Bossnya itu Punya Doberman 2 ekor Sebelum itu tahun 70-an ya Ada Doberman Gang Doberman yang dia cari Doberman Gang Doberman yang dia cari Tahun 70-an Dulu filmnya TV Dapetkan produk Pure Look secara lengkap Di Fat Station BSD TV Di Fat Station BSD TV Tengah nonton Itu Doberman di Ajarin ngerampok Iya Dan itu memang peran utamanya Doberman Oh Nanti kita boleh nonton itu Nah boleh cari Di Google Di Google Eh di Youtube ada Youtube ada Youtube ada Nah kalau buat perawatan Sesudah Sesudah apa Ngerawat Doberman Sesudah apa Ngerawat Doberman Enggak Setiap Anjing pasti ada kesulitan masing-masing Kalau Doberman itu Bisa dibilang gampang Karena bulunya yang satu Dia pendek Karena lebih Lebih gampang Untuk bersih-bersihinnya Dan Ya kesulitannya Ya masing-masing anjing juga Punya kesulitannya masing-masing Jadi gak semua kita pukul rata Ini sulit disini Ini sulit disini Tapi kayaknya gak Enggak Enggak Sama sekali enggak Sama sekali enggak Sama sekali enggak Mending perawatannya bagus Kebersihannya juga Terjaga Ya sepuluh pasien Dulu Doberman gue ya Dia punya bau badan ya Jadi sering dimandiin Jadi gampang sakit kulit ya Iya Gak boleh Gak boleh Kering Jadi kering Jadi Doberman itu Mesti dimandiin berapa lama sekali? Kita jarang mandi Kita jarang mandi Kita jarang mandi Tidak sepuluh hari sekali Paling tepatnya setengah bulan Lalu setengah bulan Lalu gak penting Gak penting dimandiin Oh jadi harian dirawat aja Ya dilap Dilap sisir Dilap sisir aja Udah gitu Karena dia perlu minyak kan Biar menghilap Kalau minyaknya gak ada Lalu soal karakter sifatnya ya Doberman itu kan Identik dengan anjing galak Iya Karena dia Ini buah untuk anjing penjaga Kalau penjaga Pasti harus galak Kalau gak galak Rumahnya pasti ada orang terus Hehehe Ya Nah anjing ini Dibuat ya itu Karena dia aktif Dan Yakin lah Kalau untuk penjaga Pak Doberman sih Gak ada lawan Jadi Lebih linca Lebih linca Lebih gesit Pastinya Kalau di PR di rumah yang kecil Gimana Cocok gak sih Ehm Kelemahnya disitu Pak duduk Karena dia luntut harus banyak Tidak 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 Sebisa mungkin Kalau ada hal Minimal ada halaman yang bisa Tidak Jadi harus ada halaman yang ada Tidak 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 Tar cokelah Ini black and pioneer Ini black and pioneer C serpent Tent Tidak 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 Kalau ada penyimpangan hitam, dia jadi blue, jadi abu-abu. Jadi kalau penyimpangan dari yang coklat, jadi faun, jadi warna coklat muda. Itu FCA nggak mau, karena itu kesalahan genetik, kesalahan pigment. Tapi Amerika sih sama yang putih pun mau. Putih boleh. Nah kalau ini hitam sama coklat boleh dikawin ya? Boleh. Nah nanti keluarnya hitam coklat atau... Nggak pasti. Ada nggak satu anjing warnanya ada hitamnya, ada coklatnya gitu? Nggak, nggak. Kalau waktu itu belan gitu. Jadi kalau yang hitam ya hitam, tapi coklat. Nah dulu pernah ada yang ngomong ya, kalau mau tau doberman asli, atau nggak, kalau yang asli itu nggak ada putihnya ya? Di dadah. Enggak lah. Memang putih, sedikit putih itu masih dikit kan? Ada toleransi mau seberapa leper putih. Tapi kalau dadah putih nggak boleh? Itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Soal penyakit. Penyakit apa doberman itu? Penyakit generatif nih ya? Anjing semua penyakitnya sama. HD. Ya. Ya jantung gitu nggak? Nggak. Nggak. Nggak masih jarang di, jarang di, kita sih. Memang di Eropa yang lalu terdapat di BGM. Banyak. BGM. Tapi, itu mungkin di Eropa, jangan ada karakter tentan semua. Tentang. 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 jam dan dewasa pasti akan berantem karena mereka akan seolah-olah mau saling ketua satu wilayah tapi kalau misalnya sama anjing lain dari kecil digabung gak masalah sama kucing pun gak masalah sama kelinci pun kalau ada kecil gak masalah jadi sama anjing lain mesti disosialisasi nah kalau pelatihan ya gampang gak pelatihan buat ngelatihnya gitu doperman itu termasuk anjing yang gampang dilatih apa gak karena ada anjing yang keras kepala gitu ya rottweiler, pitbull masih dilatih kalau saya kalau doperman yang penting pelatihnya ngerti karakternya doperman oh mesti ngerti karakter ya masing-masing punya karakter anjing ini terlalu pintar terlalu pintar sehingga kita harus karena dibikin loh oleh si pembuat ini memang dia mau menuntut anjing yang demikian semuanya dia bikin sampai termasuk karakternya anjing ini terlalu pintar karena terlalu pintar dia itu ada bandel gak seperti zaman cepet karena zaman cepet itu hanya menurut ini memang ada bandel oh jadi yang dibilang nakal itu mestinya bukan nakal lah, bandel ada sedikit bandel Auban tapi kalau kita bisa menguasai dia bagus sekali jadi kuncinya kita mesti jadi pemimpin ya jadi bosnya dia jangan sampai dia jadi bos kita jadi gak boleh dimanja-manjanya manja tetap harus 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 tahu waktunya kapan menghukum, kapan memanjakan ini kan main pameran ini kan main pameran dari tahun 1970 juga udah main pameran nah sekarang ada berapa ekor yang bisa di kasih lihat gitu ya kita mau lihat teman dulu nih ada 10 kita karena bos di sini breeding gak pernah berhenti dan memang kita tujuannya itu mau bikin gobermen yang lebih sempurna jadi kita tiap tahun bikin champion itu mungkin 5-6 ekor tiap tahun masih ada kadang-kadang bisa lebih dari dan kita main di Indonesia kita bisa bikin anjing kita yang dari Indonesia kita kirim ke Eropa main di Eropa gue dengar juga dobermen Indonesia itu udah bisa bersaing dengan Eropa ya iya bener ya betul jadi banyak beberapa breeder juga gak cuma ngirim ke luar negeri luar ke sana gitu ya tapi juaranya gak seperti kita jadi lebih top lagi kita bener-bener yang ikut kelas dunia kalau mereka itu kelasnya ikut-ikut yang di regional-regional kita bener-bener karena kita ikut yang di IDC International Government Club ada IDC tadi dutang ada ya ada nanti kita tampilin ya di akhir vlog ini nanti akan ditampilin jangan di awal nanti nontonnya itu ya kalau yang masih di Eropa masih ada yang baru pulang kebetulan si Cokotin ini si Ugur ini ini baru pulang ini titelnya udah seabrak-abrak kan titelnya di situ iya baru pulang tapi dia IDC yang lalu kita cukupin usia nah kan breeding ya sekali breeding itu bisa berapa ekor gak pasti bisa 1 bisa 15 nah oke kalau kita ngomong rata-rata 7-8 ekor kan udah bermak 7-8 ekor normal normal itu normal jadi kalau lebih banyak uci itu kan tapi gede-gede ya kemungkinan gede-gede nah maksudnya gini loh kan gak semua anjingnya dipamerin kan iya iya kan nah anakan yang lainnya itu dijual atau gimana iya kalau kita udah gak mau ya dijual luarin ya itu respon pasarnya gimana cukup bagus cukup bagus harga berapaan kisaran 10 jutaan ya 10 jutaan kalau buat pet untuk pet kalau untuk show ya relatif seberapa 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 bagus anjingnya pasti ada harga seberapa jauh prospek terdepannya gitu ya iya tapi kalau bagus banget mah gak pasti gak dijual iya kalau kita bagus kalau yang ter bagus pasti gak dijual buat mainan sendiri iya jadi gunanya breeding itu ya buat mendapatkan doberman yang mendekati standarnya sempurna ya dari sisi anatomi kesehatan karakter ya jadi itu selalu diperbaikin terus iya kita tiap tahun selalu perbaikin ya malah ada berapa kita kawinin petina sih dari sini kita kirim ke Eropa kawin pejantan di sana jadi banyak orang ini loh banyak orang berpikir lu breeding cuma sekedar breeding aja ya itu mereka tuh gak ngerti kalau breeding itu ya itu pakai ilmu pengetahuan iya pakai pendidikan gitu darah mana darah mana kawinin hasilnya gimana gitu iya ya kan kalau misalnya ternyata dia bawa punya genetik pasti kan gak di breeding lagi iya gak mungkin istilahnya gue bukannya bela breeder ya tapi ini kita lagi di tempat breeder yang benar ya jadi bukannya breeder itu hanya nge-breeding aja asal lahir doberman gitu loh iya iya jadi dulu ada si Suri Belanda ngomong bikin anjing gampang tapi bikin anjing top quality itu susahnya setengah mati pasti kalau bikin anjing gampang kawinin kawin jadi anjing kalau jadi anjing kalau jadi anjing itu bukan tujuan breeding bukan tujuan breeding tujuan breeding itu untuk mendapatkan mendekati standarnya dan kehidupannya lebih baik iya dan breeding ini satu hal yang rumit jadi gak gampang kita berapa kali disini punya tiga hindu empat hindu dengan jumlahan anakan 35 ekor itu pun nanti di akhir cerita itu kadang kita gak keluar satu pun gak keluar yang bagus ya bisa gak gak semua kita bisa harus dapat yang harus padahal dengan suatu perencanaan yang kita benar-benar berpikiran itu pun oke sekarang kita mau lihat materi-materinya ya materi-materi doberman jangkuhannya dari rankenbok ini dulu ini apa dulu? ini dari yang dari yang paling gede ini yang paling tua champion mau yang paling bagus dulu nih ngomong dari anak-anak sekalian itu ya mau minta petunjuk doberman yang bagus itu seperti apa ya karakternya dari kepalanya gitu musik kayak gimana gitu ya disini aja oke ayo buruan put kamu ngapain lanjut? mau lihat materi-materinya kan mau dijelasin tentang anak-anak standar doberman yang bagus seperti apa iya kan? ayo apa lho? eh suara lu gak kedenggeran apa? iya kan? yuk buruan yuk langsung dari kolong dari? dari kolong terdekat sini iya suara hidup? iya nah sini ya bener kurang? bener bisa dapet ya soalnya dapet 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 oke actionnya mana? yuk sekarang yang mana ini ini siapa namanya? ini namanya klat klat lokal lokal semua anjing kita yang kita pamerin pasti anjing lokal oh gak pernah import? import untuk bahan aja untuk breeding untuk breeding aja kita akan banggakan bahwa kennel kita kennel indonesia yang akan anjing-anjing kita yang anjing-anjing sendiri yang kita pamerkan nah Doberman itu kita mulai dari kepala iya Doberman itu yang bagus mesti seperti apa kepalanya? ini ini kepala Doberman yang bagus iya ini kepala Doberman yang bagus lancong belum? iya iya Doberman parallel itu harus penting sekali parallel itu ini parallel ini dan ini harus parallel ini sama ini ya yang memoncong ini harus harus begini segaris harus segaris gak boleh begini gak boleh begini ini ya jadi ini harus di traw garis ya harus segaris sama ini harus segaris harus harus seterus muti rata terus dia harus punya stop ini yang jelas jadi kalau ini gak enggak jelas juga gak boleh jadi dia harus punya stop ini yang jelas yang terlihat seed Di Doberman, kepala di Doberman, boxer, rockwiller, kepala sangat penting. Karena kalau kepala nggak benar, kita bikin betul kepala mungkin 4 generasi nggak beres. Tapi kalau bodi mungkin 2 generasi bisa selesai. Oh, kepala lebih rumit? Lebih rumit. Kayak kepala Doberman ini, dia lihat garis, lihat stop, sampai lihat bentuk mata, warna mata pun dia nilai. Terus banyak sekali Doberman, Doberman di dunia ya. Ada umumnya ini, underjoy ini. Rahang bawahnya tipis sekali. Sehingga nggak sesuai dengan harapan Doberman. Doberman harus punya rahang bawah yang tebal ini. Ini kita ngomong, ini dari tadi belum ngomong, ini tipe Eropa ya? Ya. Jadi Doberman itu kan ada tipe Eropa, ada tipe Amerika. Kita di sini, Indonesia FCI, kita mainnya Eropa. Oke. Jadi rahang ini jauh lebih tebal? Harus tebal. Harus lebih tebal. Kenapa harus tebal? Kekilik kegunaannya, karena rahang ini adalah kekuatan untuk menggigit. Kalau tipis, daya gigitnya pasti lemah. Karena ini anjing kerja, jadi dia harus bisa menggigit. Oh dia bukan ciptanya, bukan berburu gitu? Bukan. Anjing jaga. Anjing jaga. Pure anjing perjagaan gitu. Anjing jaga. Anjing ini terlalu berani. Kalau mau berburu, kita bawa. Dia nggak berani menunggu orang. Dia buru sendiri. Pasti dia mau bersendiri. Dia mau berhancur. Dia lawan sendiri, dia hancur sendiri. Nggak pakai tunggu orang. Ini gigi yang benar. Giginya harus sisar? Harus sisar. Harus seperti gunting. Kenapa usisar? Karena gigi ini fungsinya adalah untuk motong daging. Dia kalau makan, motong daging. Dia harus potong dengan ini. Buat makan, buat gigi. Nah, kanan kirinya adalah buat ngunyah. Nanti kalau geram yang gede-gede. Yang molar ini adalah untuk mengunyah. Oh. Dan giginya, letaknya harus benar dan lengkap. Mesti nggak boleh copot satu ya? Nggak boleh. Dan jumlahnya harus benar. Oh, Niko. Niko kan nih? Niko. Loh, orang udah diteleponin. Nggak nggak nyamut. Nggak nggak nyamut. Itu teman mantal. Aku tidur. Itu teman mantal. Itu teman mantal. Itu teman mantal. Itu teman mantal. Oh, gitu. Nah, lalu turun ke mana? Dari kepala ke mana lagi? Dari kepala. Dari leher. Dia harus punya leher yang benar. Yang benar. Menunjukkan leher yang kuat. Ya. Dia harus gede dan kuat. Berotot ya? Berotot. Dan sekarang pada umumnya di Eropa banyak kejadian lehernya terlalu pendek. Leher terlalu pendek jadi nggak anggun dong? Nggak. Nggak balance. Antara bodi dan itu jadi pendek. Jadi bukan seperti Doberman. Ya, hampir Hotweller. Doberman adalah anjing elegan. Ya. Anjing elegan terus punya leher yang panjang. Jadi ini ada darah Hotweller gitu ya? Darahnya gitu. Ya. Ini katanya ada darah Great Den juga kok. Rasanya nggak? Jerman Pointer. Jerman Pointer mungkin dari sini juga ya? Karena kan memang yang bikin orang Jerman. Dia pasti anjing Jerman aja yang kumpulih. Great Den kan Jerman? Ya. Eh, Great Den Jerman. Inggris. Inggris. Inggris ini kan? Inggris. Kita buat jaga raja-raja itu. Ya. Apa kan Inggris kan? Hmm. Great Den. Jadi anjing Jerman itu kebanyakan nih warna tan. Ada tannya begini. Harus. Jadi warna tan ini. Harus jelas juga. Ini warna tan sangat anus sekali. Jadi harus di alisnya ada. Di moncoknya ada. Di dadanya ini harus ada tan. Hmm. Di kakinya. Tannya harus jelas. Dan tannya nggak boleh. Nggak boleh kotor. Nggak boleh banyak hitam. No. Jangan-jangan jiwawa dari Jerman juga. Meksiko. Kan ada tannya juga jual jiwawa. Ya kan warnanya itu. Maaf kan kameramennya yang. Gak apa-apa kan. Berarti udah mulai pinter. Tau udah. Tau jiwawa dari mana. Itu nggak boleh saya pinter om. Saya mesti lihat bego terus. Pokoknya ini matanya tiga. Kalau dia pinter. Kalau jiwawa dari Jakarta. Kalau jiwawa dari Jakarta. Kalau jiwawa dari Jakarta. Itu si jiwawa. Oke. Sekarang dari leher turun ke badan. Ya. Jadi. Dia harus punya siku yang benar. Dia harus punya dada yang. Yang bidang. Dan cukup. Untuk penempatan paru-parunya dia. Iya. Oh paru-parunya dia mesti gede. Enggak. Ini harus punya dada yang bidang. Jadi supaya tempat. Paru-parunya ada tempat yang bener. Jadi buat lari itu. Iya. Jadi nggak boleh taruh sempit. Nggak boleh taruh lebar juga. Tapi memang dia larinya jago ya. Jago. Ntar bisa dites nggak. Si Putra lari gitu. Dikejar gitu. Bisa. Ya ceritanya dia maling. Bisa. Jadi dikejar gitu. Bisa. Ya kalau dikejar. Langsung dikigit. Iya nggak apa-apa. Rumah sakit gue bayarin. Nggak apa-apa. Nggak pola. Nggak pola. Nggak pola. Ada rumah sakit ada. Ada puskesmas di sini. Nah kita jahit sendiri aja. Oh bisa. Nah kalau top line. Nah kalau top line harus lurus. Karena top line ini ada jembatan. Untuk. Ngelempar tenaga yang dari belakang ke depan. Nah. Jadi top line harus lurus dan kuat. Ya kan. Jadi kebaik nggak luput ya. Ngebreeding anjing itu ya. Buat anjing itu bukan sekedar kawinin aja. Iya. Jadi mesti. Kayak gini aja ada ukurannya. Ini ada ukurannya. Orang Eropa itu pintar. Soal buat lari dia musimannya yang kuat gitu. Jadi dia bikin ukuran itu ada maksudnya. Bukan asal-asal aja. Bukan asalnya. Bukan asal bagus aja gitu ya. Jadi dia harus punya ukuran ini. Ukuran ini. Perlunya kalau lari dengan perlu energi yang berapa banyak. Ini dia bikin ukur. Bikin ukur semua. Jadi kayak ini. Ini anjing-anjing adalah anjing yang buku persegi. Ujur. Ujur sangkar. Ujur sangkar. Ujur sangkar. Jadi nggak boleh panjang. Top line itu menurun ya. Nggak level. Harusnya level. Rata begini. Rata juga nggak apa-apa. Rata nggak apa-apa. Yang penting kuat. Kuat. Tapi begitu dia narik ini. Jadi kesannya kayak. Pasti. Karena dia kalau menarik. Dia pasti akan terlihat dan turun. Nah kalau ini. Si ini namanya siapa? Klak. Klak. Dia prestasinya udah sampai mana? Apa aja prestasinya? Prestasi cukup banyak. Sampai ikut ke. Kodoksio di China. Ini. Iya. Pake ke China kemarin. Om Gati dong om. Yang itu om. Yang mana? Yang coklat. Yang coklat oke. Sekarang. Itu ciwawa om. Itu ciwawa om. Tangkap ya. Tangkap ya. Masa jangan lepas nanti itu adanya. Tidak. Tidak. Ya di belakang aja. Pengaruh nggak. Nah sekarang warna cok, ini siapa ini? Ugor, ini yang baru pulang dari jalan-jalan Dari Eropa Jadi dari umur berapa dia kirim sekolah ke luar negeri? Enggak, masih setahun lah Umur setahun? Iya Jadi ini sekolah di luar negeri? Iya, ini sekolah luar negeri, dia lulusan luar negeri nih Udah champion apa aja? Banyak championnya Championnya di Eropa banyak sekali Jadi udah keliling-keliling negara Eropa gitu? Iya, dia banyak keliling negara Eropa Iya, ikutnya pamerannya spesialis Doberman Iya, spesialis yang Albreed juga ikut Albreed? Albreed dapat gini? Dapat Dapat Ini juga salah satu berlindungan kita Ini lokal? Iya, ini lokal juga Apa yang istimewa dari dia? Dia punya struktur yang sangat bagus sekali Struktur bodi yang bagus sekali Kalau dibanding yang tadi, siklak? Iya, itu kan sama Karena kita yang mau bikin yang seperti ini Kelebihannya apa dia sama siklak? Kalau kelebihan secara anjing sih nggak ada sama Cuma kelebihan dari darahnya aja Bloodline ya? Iya, bloodline aja yang ditemukan Ini kan fraken buruk ini kan dari tahun 1978? Iya Nah, kalau kayak begini udah berlindungan lokal Lokalnya itu udah beberapa generasi? Oh, bisa 12-13 generasi Jadi udah dari satu silsil udah? Iya Nggak dong, kan ada lainnya atasnya Ada campur lagi Mungkin kalau induknya iya Ada induknya iya, tapi bapaknya kan kadang-kadang Tapi fraken buruknya udah banyak? Udah, udah Nah, kalau di pameran itu ya Coklat sama hitam Dipilih juri yang mana? Yang lebih favorit juri? Di sini nggak beda Di sini tetap jadi satu kelas Kalau di Eropa memang ada dibedain Marah hitam dan coklat dibedain Emang ada perbedaan anatomi? Enggak Enggak Tapi warna coklat di Eropa pameran beda? Iya, beda Apa saking banyak pesertanya? Banyak peserta, banyak terahnya juga Jadi dipisahin gitu ya? Umur berapa sih klak ini? Tiga tahun Ini mukanya serem banget Oh, hugor Iya, tiga tahun Coba dikasih duduk lah Mau kasih lihat dadanya tuh Iya, kasih duduk dadanya Sik, sik, sik Nah, ini yang doberman tuh ya? Yang menarik dari doberman Waktu duduk ya Ini dadanya ini Kuping, kuping Ini buat, lihat Ini kalau di restoran Padang Ini namanya Gak cebo Gak cebo Ngambilnya ke sini Kalau mau lihat dadanya Gak apa-apa Biar kameramennya bergerak aja Itu kameramen paling males di dunia Gitu ya Kamu salah sih Gak kasih dia kat sepatu roda Kalau kasih sepatu roda Kamu tinggal senggol Dia berubah tempat Rumput ini Berjumat Om, kok jadi ikut-ikutan bully saya om Loh, gak bully dong Saya kasih perlengkapan kok Gue takut om Enggak Kalau serem, sereman mana bud? Sereman ini Ini matanya merah ya Enggak, memang kalau coklat Rata-rata masih Luar matanya masih warnanya jadi merah Ada alis merahnya Lalu warna matanya juga gak hitam Enggak, bu Enggak sampai hitam lah Dia coklat cukup Coklat begini? Iya Nah itu kan Karena kulitnya dia merah Kalau anjing yang hitam kan kulitnya hitam Jadi gak kelihatan Iya Kok ini ke ciwawah gue om Iya Udah dimain aja Gak usah dijawab Gak usah dijawab Kita lagi bahas dobermat ya Nyangkut-nyangkut ke ciwawah Ntar bentar lagi deh main tanjing ciwawah Ada lagi yang lain Udah Ada pohon betinanya Betina ya Oh, liat betina ya Lihat 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 lagi Lihat 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 Itu bukan bahasa Surabaya Itu bahasa Mojokerto Gue baru tau Mojokerto itu bukan di Surabaya Surabaya Beda kota dong Mojokerto Surabaya Udah udah Ini biarin Mojokerto sama Surabaya Mojokerto itu di Surabaya Enggak Jawa Timur Oh Mojokerto itu Surabaya Mojokerto 50 kilo Jakarta bobor Jakarta bobor 50 kilo jadi Nah lu orang desa Desa Tangerang Ini betina Ini betina Umur berapa Satu tahun Satu tahun Doberman itu Satu tahun itu Sudah dewasa belum? Belum Masih remaja Kalau di Cia Udah dewasa ya Kalau doberman 15 bulan 15 bulan Jadi kayak gini Masih kelihatan kayak ABG Ya mestinya 18 bulan Tapi di Indonesia ini Diikutin FCI Yang kelas medium Doberman medium Belum besar Jadi grup berapa ya Bukannya grup Grup 2 Put Masih kan juga grup 2 Maafkan ketololan Kameramen saya Kalau enggak tolol begini Enggak laku channel gue Lebih feminim Iya Betina harus feminim Nah kalau buat jaga Mendingan betina Apa jantan? Sama Sama aja ya? Sama aja ya? Sama aja Cuma kalau ganteng Ganteng jantan Iya Ganteng jantan Lebih gagah Kalau ini lebih cantik Ini gue mau memastikan aja Berarti dia Ini ya om ya Apa namanya? Bukan anjing Dari terakhir zaman dulu Gitu ya Genetik ya? Dia bukan anjing primitif Dia bukan anjing Yang tercipta oleh alam Dia diciptakan oleh manusia Oh kok anjing Diciptakan oleh manusia Kok diciptakan oleh manusia? Iya 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 Kan sesuai kebutuhan manusia Maunya gimana gitu loh Maunya anjing yang Yang jaganya jago Tampangnya galak ya Ngejar malingnya cepat Gigitnya bagus Pendengarannya kenceng Penciumannya tajam Diciptakan oleh Doberman Itu gunanya breeding Bukannya sembarang kawin Kayak ada orang tuh Di parung tuh ya Anjing punya anjing Kakak adek kawin Ya kan? Goblok Iya goblok gak tuh Ya kan? Punya anjing Ngakunya dog lover Tapi punya anjing kawin Gitu gak dijaga Gitu loh bit Itu gak ketahuan kawinnya om Gue emosi Kalau denger berita kayak begitu put Ya Itu gak ketahuan cowoknya om Tuh sekarang liat dong Cara nyetelnya tuh Jadi kolor lain Lai 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 Jadi kolor lain Kaling main anjing Dari umur berapa? Saya main anjing Mulai umur 15 15 tahun? Iya Sekarang? Sekarang 51 Sekarang 65 Wizi 50 tahun 50 tahun Ya kan? Gue inget Indonesia Merdeka 50 tahun lampu Dimana-mana Jadi kita belum lahir Dia udah main anjing Iya Makanya Gue juga belum megang anjing Nggak nanya Nggak nanya Nggak nanya Kameramen Nggak perlu ditanya Wah ini Ini lehernya Jenjang Ini salah satu putinan terbaik kita juga Ini? Iya Umur Satu tahunan Satu tahun Satu tahun Ini di grup 2 Kalau pameran Perkin IKK ya di grup 2 ya Salah satu anjing yang ditakutin ini Doberman Langsung menang itu om? Karena dia indah Apalagi kalau jurinya FCI Langsung menang? Bukan langsung menang Kemungkinan menangnya besar Cuman banyak yang betina Soalnya Kalau jantan Terlalu kasar Juri FCI Sering Jurinya itu Kalau jurinya Udah menganut ke EKS Sering ngejuri di negara-negara Kayak Thailand gitu ya Itu lebih suka yang feminim Yang halus gitu loh Kayak Doberman Amerika Nah untuk Doberman Amerika Nanti kita akan ngevlog khusus Doberman yang jenis Amerika Nggak boleh Nggak lain set Iya disini kan juga Kalau lu kan nggak mau Ngomongnya kan Nggak tapi memang di Indonesia kan Nggak mau Amerika Iya Kalau buat pamerannya Nah kalau mau ngevlog itu Mesti harus ke Malaysia Nggak ada kok Udah ada yang datang kemarin Karena ada kan Iya tapi Tahu sendiri kualitasnya Iya nggak bakal Susah menang disini Karena lawannya Eropa semua Iya boleh Lalu jurinya juga FCI semua Jadi kalau Jadi gini loh Orang yang menganut EKS Negara yang menganut EKS Begitu ngeliat Doberman FCI Itu bingung ini anjing apa Nah Orang yang FCI Ngeliat anjing Doberman Amerika Bilang ini anjing apa Betul nggak Terlalu kasar Jadi kiblatnya berbeda Yang ini kasar Yang itu anggun Tapi kan Kita kan mesti balikin Ke asalnya dong Sandatnya iya Ke asalnya dong Doberman asalnya kan di Jerman Tentu tanya kan gitu Kalau betina sama jantan Nggak ada perbedaan Nggak sama Ini musti tebal Cuma sesuai ukuran Sesuai ukurannya Dia harus balance Oh iya ngomong berat Berat badannya itu berapa Dari tadi belum ngomong berat badan Waduh nggak bisa dipastikan dong Anjing berat badan kan sesuai dengan tingginya Tingginya maksimal 72 cm Sampai disini ya Untuk betina 68 cm 67 cm lah 67 cm 68 cm Kalau standarnya berat Itu standarnya Itu standarnya Untung dia nggak pakai mic Dia nggak dengar Itu standar Dia nggak pakai mic Dia nggak pakai mic Ini ngomongnya gede-gede Ini prestasinya udah apa dia Ngurus tahun ini Waktu lalu di IKK Jatim Dia Best Junior Inseo Best Junior Inseo Iya Dan berkali-kali udah dapat Best Junior Inseo Kalau di pameran spesialis Kita kan nggak pernah ikut pameran spesialis Oh sekarang IKK terus Iya Nah Doberman itu di grup 2 sekarang ya Gimana penggembangannya? Di grup 2? Kan lawan-lawannya kan Rottweiler Iya Kalau sekarang ini cukup bagus Karena yang sering menang ya Doberman Ini paling diikuti nama Rottweiler Dan yang sisi-sisi yang lainnya boxer ya Terfavorit di grup 2 ya? Doberman Sampai 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 Capul Ada lagi yang lain? Yang mana? Ini siapa namanya? Lea Ini 1 Saudara? Atau Nes? Beda Bapaknya dari Rusia Oh ini bapaknya Rusia Lahir desa kita anjing kita anjing kita anjing lokal kita kirim ke Rusia dikawin ke sana oh indoknya frangdebok iya indoknya frangdebok anjingkita.com bukan itu maka anjing channel ini pergi ke maksudnya anjing-anjing channel ini dikirim ke Rusia kawin di sana, beranak di sana ya? iya om itu udah mulai beranak di sana di kanan lu tuh kamu udah mulai emosi jangan kira om enggak itu gigitannya di Jerman juga enggak ada kenapa? itu meet in indonesia meet in pacet apa ini? iya kain aja isinya apa itu? kain aja di gulung iya kain di gulung ini umur berapa? kayaknya masih muda ini 8 bulan oh iya, pantes ini ABG ABG SMP doberman itu boleh kawin umur berapa? 15 bulan betina jantan betina 5 bulan yang di bawah 15 bulan ntar kena rancangan undang-undang KUHP iya yang belum kawin kalau diituin enggak? di penjara kecil ya kalau betina ya abis lihat yang jantan lihat yang ini jadi kecil nah ini kupingnya kesannya kayak kepanjangan ya? iya orang-orang di di sana di sana ngomotong kupingnya di sana karena anjing ini usia berapa bulan? baru-baru kembali masuk sini dulu umur berapa? 5 bulan 5 bulan di sana mana? di Rusia di Rusia? di Rusia dia lahir Rusia lahir di Rusia berapa ekor saudaranya? ada 9 lalu yang di bawah dia doang? iya ada jantannya lagi belum ditampil oh jantan main di sana iya lagi main di sana kita kembali dulu betina sisanya antar di situ kalau disuruh eh nanti itu ya tapi kaya kupir ya put ya sambil jantan satu jantan anu ya anak aja jantan ya jantan ini kita closing kita beralih ke papis kita udah mau masuk ke papis ada jantan lagi gak? satu lagi nanti sudah udah liat lagi put ada ada 8 bulan gak yang gede yang gede itu apa? mau liat yang gede ada lagi gak yang gede? aku tadi dino ini gede ini ini 8 bulan gede yaudah coba boleh itu boleh datang 8 bulan gede ini udah ya udah oke ini sekarang yang umur berapa? ini 8 usia 8 bulan tapi gede loh gede ini ini saya sebut besar ini kenapa kupingnya masih di plaster? ya kurang kurang sempurna oh masih belum ya? masih lagi di benerin ya? iya ini masih itu hanya papi papi? segede ini enggak ingin mau dibongkar? enggak usah enggak apa-apa jangan enggak bongkar enggak apa-apa jelek nanti enggak bongkar jadi itu ibit itu ibit lepas jidup ini berlindungan lokal? ya berlindungan lokal berlindungan lokal? berlindungan lokal? ini betinanya lokal sendiri jadi kalau di Doberman itu nggak bilang oh gue mau yang bapaknya import aja gitu padahal lokal itu udah bagus banget ya kalau ngomong gitu awam bradi dia dia nggak bener-bener tau kalau tau nggak mau lokal juga nggak apa-apa yang penting bagus lokal Indonesia itu udah top-top ya di Eropa mereka tau udah sulit loh lokal sini kalau di Asia negara mana yang paling top kalau buat Doberman? Indonesia Indonesia hanya di Indonesia yang FCI Malaysia, Amerika Filipin, Amerika, Thailand, Amerika Thailand ada Jepang dulu ada Amerika ada Eropa sekarang yang Eropa yang udah rata-rata pemain Eropa ada tua-tua yang muda-muda main Amerika kan mereka rata-rata sekolahnya ke Amerika ke Amerika tuh di Asia bisa dibilang FCI cuma di Indonesia Nanti kita lanjut di sesi berikutnya tentang anakan, anakan Doberman dan juga kita akan membicarakan topik tentang kupir dan docking potong ekor dan potong telinga ya eh kita mau gigit nih nanti nih ide lu pesek om gua hajar dari tadi udah panas om ampun om ya rusak om ya bikin panas orang lagi shooting pancing-pancing emosi terus enggak tahu om enggak mau dites dulu iya mau apa enggak lagi mau ngetes siapa ini namanya Haro ini Haro aku tadi belum keluar ya yang di depan oh yang di depan sama gua tadi kalau dari jauh bisa kalau dari jauh bisa oh coba kena kepalanya kembali nubruk aja nubruk dari jauh bisa enggak lari enggak ada bajunya kalau kena ini enggak apa eh sekarang gua mau coba gigitan dari Haro Puji wit Puji wit semangat wit ya ya eh lepas lepas sama talinya lepas sama talinya lepas sama talinya lepas lepas sama talinya lepas yuk kan dari ga jawabnya kenceng iwit backstory kenceng iwit laik ulang lagi yuk in ttk tapi iwit itu pakai kasih sayang ya lepas 2 kurang kurang jauh iya kurikan kenceng ini mana kayunya 景 ini seperti ini demi netizen ya gua rela di gigit anjing gitu ambil lu put lu nanti di belakang gua put oke itu lari dari jauh jangan coba pukul dia pukul dia pasti menghindar kasih dulu baru dipukul oke kasih dulu baru dipukul jadi nanti kira-kira biar gak udah di cekik wit udah di cekik wit udah di cekik wit mulai wih ditahan dong wih ditahan dong wih jika sakit kedu tadi ini aja kenceng bit kedu roto kedu bit tut not time oke eh dari jauh ya kalau deket lu jangan di comel gitu ya dikasih aja yang ini ininya yang dikasih jangan yang ini kan udah latihan yang malah noise kok iya kan udah malah noise malah noise kecil gua belum dapet ya yang sampe gua jatoh gitu eh iya mas kuda-kuda nih eh dari jauh dia lari gak kita coba ya nanti lepas aja om iya lepas aja langsung om yang mana om tunggu gua gua mau panasin dulu udah panas saya dari sana aja terlalu jauh bit maju dua 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 oke sampai di closing oke sekian bincang 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 doberman ya sampai ketemu di sesi berikutnya tentang anakan doberman oke oke waduh waduh hahah iya masih beras ayo ambil aduh 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 ih sakit sakit udah udah liat itu sarungnya Cina punya enggak enggak yang kan Terima kasih telah menonton